Bismillah alhamdulillah amma ba'du Para ulama ini berbeda pendapat tentang Waktu sholat maghrib Apakah ia memiliki waktu longgar Seperti sholat-sholat yang lain atau tidak Menurut sebagian mereka ataupun para ulama Waktu sholat maghrib itu hanya satu Tidak ada waktu longgar Inilah riwayat yang paling terkenal Yang dikutip dari Imam Malik dan Imam Ash-Shafi'i Dan menurut sebagian yang lain Waktu sholat maghrib itu cukup longgar Yang ini antara terbenamnya matahari Sampai lenyapnya cahaya kuning Demikian pendapat Imam Abu Hanifah Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Saur Dan Dawud Az-Zahiri Pendapat ini juga dikutip dari Imam Malik dan Imam Ash-Shafi'i Sumber persilisihan pendapat di kalangan para ulama Dalam masalah ini ialah pertentangan antara hadis Jibril Dengan hadis Abdullah bin Umar Disebutkan dalam hadis Jibril Sesungguhnya ia atau Nabi Muhammad itu sholat maghrib Dalam dua hari pada waktu yang sama Dan dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya matahari Ataupun mega merah itu belum lenyap Para ulama yang mengunggulkan hadis Jibril Berpendapat bahwa waktu sholat maghrib itu hanya satu Sementara itu para ulama yang mengunggulkan hadis Abdullah bin Umar Berpendapat bahwa ada kelonggaran untuk waktu maghrib Hadis Abdullah bin Umar itu hanya diriwetkan oleh Muslim Sementara hadis Jibril yang bersumber dari Ibn Abbas itu tidak diriwetkan oleh Al-Bukhari maupun Muslim Yang dimaksud oleh Ibn Rus di bukunya ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Jibril sholat bersama Nabi sebanyak 10 kali dengan rincian waktunya Selanjutnya Jibril berkata Waktunya ada di antara kedua sudut ini Apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar Juga disebutkan dalam hadis Buraidah Al-Islami Al-Aslami Yang diriwetkan oleh Muslim yang intinya menjadi pembahasan ini Menurut para ulama ahli fikih Hadis Buraidah lebih utama Karena ketika seorang sahabat bertanya tentang waktu-waktu sholat Nabi sudah tinggal di Madinah Padahal hadis Jibril tersebut turun Saat pertama kali sholat diwajibkan Ia ini ketika beliau masih berada di Mekah Wallahu'alam Bishwab